Halo Sobat Peziarah sekalian, jumpa lagi dalam podcast Peziarah. Dan setelah kita memiliki konten berkaitan dengan Santa Perawan Maria diangkat ke surga, akan sangat baik rasanya kalau kita juga mendalami hal lain yang berkaitan dengan Santa Perawan Maria, yakni tentang Santa Perawan Maria Ratu. Pertanyaannya, kenapa ya gereja merayakan ini? Nah, sebelumnya seperti biasa, mari kita buka dulu perjumpaan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka segala sesuatu akan diciptakan lagi dan engkau akan membaharui. Ya Allah, engkau telah mengajar hati umatmu dengan terang roh kudus. Berilah supaya dalam roh yang sama ini, kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipurannya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya, Sobat Pesejarah sekalian, sebelum kita melanjutkan konten kita kali ini, kami juga ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Pesejarah Katolik ya, supaya kita semakin bisa menyebarkan konten-konten ajaran iman Katolik kepada teman-teman yang lain. Dan kalau teman-teman berkenan, jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasi supaya bisa terus mengikuti konten-konten kita. Ya, Romo Uud, kita akan bahas mengenai Santa Perawan Maria Ratu, Romo. Karena di bulan Agustus, beberapa hari, setelah Hari Raya Santa Perawan Maria di surga, kita merayakan peristiwa perayaan Santa Perawan Maria Ratu. Nah, apa sih maksud perayaan Santa Perawan Maria Ratu, dan kenapa gereja secara khusus merayakannya, Romo? Silahkan, Romo. Yes. Ya, sekali lagi, mengulang apa yang pernah kita bicarakan sebelumnya, Jadi itu memang gereja itu diminta terus mengungkapkan secara eksplisit ya, apa yang sudah dihayati sejak lama. Itu seperti orang pacaran ya, kalau hanya disimpan kan nggak jelas ya. Kamu itu sayang sama saya nggak sih? Kadang-kadang harus juga secara eksplisit dikatakan, iya sayang, aku menyayangimu. Demikian juga gereja. Cintanya pada Allah dan pengalamannya, pengalaman kasihnya dengan Allah yang memilih gereja menjadi bangsa pilihan Israel baru, itu juga harus diungkapkan secara eksplisit. Baik dalam liturgi, perayaan, maupun juga dalam dogma. Dan juga dalam seruan. Maka salah satu wujudnya adalah ini, pengalaman bahwa Allah untuk menguduskan dunia dan ciptaan, itu membutuhkan kerjasama manusia. Salah satu ungkapannya itu ada dalam gelar Maria Ratu Surga. Mengapa perlu dieksplisitkan? Perlu dieksplisitkan karena ini sudah diyakini sejak, sekali lagi, ini sudah keyakinan yang sangat lama, sejak ribuan tahun. khususnya mulai dari Konsili Efesus 431. Kita tahu Konsili Efesus itu kan diadakan untuk menanggapi homilinya Nestorius. Sebenarnya Nestorius itu uskup yang baik dari Antioksia. Dia itu karena salah kata saja, sehingga memprovokasi teolog-teolog pada zaman. Salah kata bagaimana? Ketika dalam homilinya dia mengatakan, Bunda Maria itu tidak bisa disebut Teotokos atau Bunda Allah tanpa disebutkan juga bahwa dia itu Bunda Manusia Yesus. Jadi ini provokatif sebenarnya kan? Seolah-olah Yesus itu bisa dibagi dua pribadi yang terpisah, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusia. Ada bahaya ke situ dari homilinya Monsignor Nestorius ini. Maka, lalu menurut Nestorius, gelar apa yang bisa diberikan kepada Bunda Maria? Jangan Teotokos, kata Nestorius. Karena itu tidak seimbang. Itu melupakan dimensi manusiawi Yesus. Kenapa tidak digelari saja? Kristos Tokos. Jadi Kristos Tokos itu kan bahwa yang dilahirkan itu Kristus. Yesus Kristus. Bukan Allah, karena Allah tidak pernah tinggal dalam kandungan Bunda Maria. Karena Allah itu tidak Allah Bapak, Allah Putra, Allah Kudus. Itu menurut Nestorius. Maka dipanggilnya Konsili Efesus untuk membahas itu. Dan terbukti bahwa para uskup yang hadir menghukum Nestorius. Bahwa Allah yang dikandung oleh Bunda Maria adalah sungguh Allah, yaitu Allah Putra. Nah ini, ini menjadi akal dari gelar Maria Latusurga yang akan nanti diberikan tahun 1950-an oleh Paus Pius ke-12. Jadi di sini, akalnya adalah Maria adalah Bunda Allah. Artinya dia punya relasi yang tidak bisa dimiliki oleh pribadi manusiawi lainnya. Begitu dekatnya Bunda Maria dengan Allah Putra, sehingga dia digelari sebagai Theotokos, Bunda Allah. Nah, lalu melangkah ke yang kedua. Dengan gelar Theotokos ini, Bunda Maria dengan kata lain diajak menjadi partner atau rekan sekerja Allah untuk menyempurnakan ciptaan atau menyelamatkan ciptaan. Ini cara Allah bekerja. Allah itu emang maha kuasa ya. Tetapi ketika dia ingin mewujudkan karya keselamatannya, ingin memberikan kebahagiaan kepada manusia, dia butuh kerjasama dengan manusia. Sehebat-hebatnya Allah, Allah sudah memilih untuk mengajak manusia bekerjasama. Dia tidak memaksa. Kalau pohon itu diciptakan itu harus mengikuti arah sinar matahari. Kalau hewan itu diciptakan, misalnya ikan diciptakan untuk bisa langsung berenang, manusia diciptakan untuk bisa memilih. Apakah dia itu ikut pada hukum kehendak Allah atau tidak? Itu kodratnya manusia. Contohnya apa? Contohnya ketika manusia menciptakan Adam. Apa yang dibuat Allah? Allah meminta Adam untuk mengerjakan ciptaan dan untuk menamai hewan-hewan yang ada di sana. Emang Allah tidak bisa menamakan sendiri hewan-hewan yang diciptakan? Bisa, tapi dia memilih mengajak kerjasama dengan manusia. Demikian juga ketika Adam diberikan temannya yang sepadan yaitu Hawa. Hawa pun diajak kerjasama untuk memenuhi segala ciptaan. Berkembang biaklah, beranak cuculah. Emang tidak bisa Allah menciptakan saja manusia, Adam sebanyak-banyaknya, Hawa sebanyak-banyaknya. Tidak. Allah meminta kerjasama Adam dan Hawa. Nah, ketika Allah memutuskan untuk menjadi manusia, Allah pun meminta kerjasama Bunda Maria. Bunda Maria bisa memilih untuk menolak. Tetapi sekali lagi, karena Bunda Maria itu sudah disiapkan lebih dulu, maka Bunda Maria akhirnya dengan kebebasan yang memilih, Aku ini hamba Tuhan. Pada saat itulah Bunda Maria kemudian menjadi Teotokos. Pembawa Allah dalam dirinya. Maka, gelar Teotokos ini merupakan bukti konkret bagaimana Allah bisa bekerjasama dengan manusia, kerendahan hati Allah mengajak manusia bekerjasama, dan kerendahan dan keterbukaan manusia untuk mau bekerjasama dengan Allah. Nah, itu dia. Maka Bunda Maria menjadi Teotokos pertama-tama karena kehendak Allah, tapi juga yang kemudian karena keterbukaan Maria mau diajak kerjasama. Dan, kekudusan itu kan ditentukan oleh kedekatan manusia dengan Allah. Kudus itu bukan berarti hidup moralnya baik. Kudus itu adalah relasi dekat, jauhnya manusia dengan Allah. Sekarang, siapa yang lebih kudus diantara kita manusia selain Bunda Maria? Karena dia itu mengandung Allah. Allah Putra. Dia membawa Allah Putra dalam rahimnya. Maka kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang pertama tadi itu kan perdebatan tentang Maria Bunda Allah. Yang kedua, Maria Bunda Allah karena dia mau bekerjasama, menjadi Bunda Yesus Kristus. Dan yang ketiga, dengan demikian kekudusan Bunda Maria itu ditentukan oleh relasi dekatnya dia dengan Allah. Hanya melalui Bunda Maria, akhirnya semua orang itu bisa menjadi kudus. Karena apa? Karena Allah jadi manusia. Coba kalau Bunda Maria menolak. Kita tidak akan menjadi kudus. Kita tidak akan bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Karena Allah Putra tidak menjadi manusia. Nah, ini menjadi dasar bagi gelar ratu surga. Apa artinya ratu surga? Artinya ratu bagi para penghuni surga. Yaitu manusia. Kita semua akan menghuni surga nanti. Tetapi, siapa yang pertama kali masuk ke surga dengan jiwa dan raganya? Bunda Maria. Jadi ratu surga itu memang dia yang pertama diangkat jiwa dan raganya. Tapi yang kedua juga melalui Bunda Maria lah. Kita kemudian juga bisa mengenal Allah Putra dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi Bunda Maria itu rekan sekerja Allah yang total. Yang pertama. Karena rekan sekerja Allah yang pertama yaitu Hawa itu gagal. Sementara Maria itu rekan sekerja Allah yang berhasil. Dan melalui Bunda Maria kita menerima banyak rahmat. Karena dia melahirkan Yesus Kristus. Nah itu, itu artinya ratu surga. Bahwa dia menjadi rekan sekerja Allah dan dia melahirkan kita sebagai orang-orang yang kudus. Karena melalui Bunda Maria kita menerima yang kudus dari yang kudus. Yaitu Yesus Kristus. Yang ada dalam rahimnya. Dan dilahirkan oleh dia bagi kita. Nah itu, Willem. Mengapa kemudian kita merayakan ratu surga? Ya, karena kita diingatkan bahwa kita itu dipanggil pada kekudusan. Artinya menjadi rekan sekerja Allah membuat yang lain bahagia. Nah itu, segala halnya seperti itu. Baik, Romo. Terima kasih banyak. Menarik juga ya bahwa ternyata ini saling berkaitan antara perayaan Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan Bunda Maria Ratu ya, Romo ya? Betul. Dan keyakinan ini ternyata juga ditulis dalam Lumen Gentium ternyata, Romo. Di artikel 59 yang menegaskan tentang keratuan Maria. Pun kalau tadi Romo sempat mengatakan berkaitan dengan Paus Pius ke-12, gelar Maria sebagai ratu dinyatakan dalam encykliknya di Ad Celi Reginam ya. yang berkaitan dengan itu. Dan satu dokumen lagi, Munificentisimus Deus yang juga dari Paus Pius ke-12. Nah, menarik sekali. Terima kasih banyak, Romo. Kita juga jadi mengetahui landasan mengapa gereja merayakan Pesta Santa Perawan Maria Ratu yang ternyata dirayakan pada 22 Agustus itu karena masih dalam oktav Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Semoga konten kali ini dapat memberikan peneguhan bagi sobat peziarah sekalian agar kita semakin mencintai Bunda Maria dan tentu bersama Bunda Maria kita semakin mencintai Allah dan ikut serta dalam karya keselamatan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Bunda Maria. Kita bawa penjumpaan kita ini dalam doa penutup. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sobat peziarah sekalian. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi.